Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhun Binsar Panjaitan berharap peristiwa pembakaran gereja dan bentrok antar warga di Aceh Singkil, Nanggroh Aceh, Darussalam tidak merambat ke daerah lain. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhun Binsar Panjaitan mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Paul Badrodin Haiti. terkait bentrokan warga yang membuat salah satu gereja terbakar dan dua orang dikabarkan tewas di Aceh Singkil, Nanggroh Aceh, Darussalam. Luhun juga mengaku sudah mendapatkan penjelasan mengenai kasus tersebut dan saat ini sudah diselesaikan bahkan pengungsi juga diperbolehkan kembali ke tempat asal. Menurut Luhun, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah agar masalah tersebut tidak merembet ke daerah lain. Purnawirawan TNI berbintang 4 ini menilai permasalahan yang terjadi di Aceh Singkil bukan hanya masalah pendirian rumah ibadah yang tanpa izin, namun ada masalah internal lainnya. Untuk segera dikembalikan ke tempat dan gubernur sudah dikoordinasikan karena ini sebenarnya masalah peraturan di daerah. Sama kita ketahui Singkil itu berbatasan dengan Sumatera Utara dan penduduk Singkil itu kebetulan banyak adalah fak-fak orang fak-fak bukan Aceh. Jadi mereka memang banyak juga yang beragama Kristen. Kita berharap ini jangan menjadi isu yang berjalan tidak terkendali. Oleh karena itu TNI Polri sudah melakukan langkah-langkah untuk membatasi atau menenangkan keadaan ini sehingga kita berharap ini selesai di Singkil saja. Saat ini Pemkap Aceh Singkil berencana membongkar 24 rumah ibadah tanpa izin. Berdasarkan hasil pertemuan dan rapat yang dihadiri aparat pemerintah kabupaten, tokoh adat, dan tokoh agama. Mereka sepakat bahwa 10 rumah ibadah tanpa izin akan dibongkar pada pekan depan. Ada pun pada 14 tempat ibadah lainnya para pengelola diberi kesempatan mengurus izin pendirian rumah ibadah. Dari Jakarta ada...